Assalamualaikum Nyalain orang itu gampang ya Tapi kalau kita mau maju Mesti jujur untuk melihat kesalahan diri sendiri Astagfirullah Belakangan ini saya nyadar ya Terkait fasting 24 jam Saya ini salah Dulu di video ini saya bilang Puasa 24 jam itu tidak recommended Eh nyatanya Saya sering meratekin Dan saya pikir ya Yang bikin saya sembuh dari sakit bunda Dari long covid Dari efek samping vaksinasi Itu ya puasa extended fasting yang 24 jam itu Berat badan juga turun loh gara-gara itu Ya 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 Penelitian MIT 2018 juga bilang Kalau reaktifasi stem cell mau joss Itu kalau tidak pakai FMD Atau fast mimicking diet yang sudah kita bahas Itu puasanya sebisanya tembus ke 24 jam Di internet juga Yang ngeluh susah turun berat badan Kebanyakan itu jauh dari fasting yang 24 jam Sebaliknya yang berhasil Itu justru yang mendek-mendek Atau eh bukan mendek-mendek sih Ini berarti amat dekat ke puasa 24 jam Nah jadi Kalau dibilang puasa 24 jam tidak recommended Bisa misleading ini Agak menyesatkan Karena nanti orang-orang pada menjauh dari itu Padahal harusnya mendekat Kalau ingin ngejar healing Dari chronic inflammation Atau gejala diabetes Atau penyakit degeneratif lain Atau kalau mau ngejar turun berat badan Fasting paling joss Itu yang dekat ke 24 jam Dan bukannya jauh Itu sih sedikit koreksi dan klarifikasi Jadi gini Mendekat ke 24 jam Itu bukan artinya Mesti ngepaskin 24 jam Omat sejati itu 22 atau 23 jam saja Dan bahkan Belakangan ini Ada yang bilang dan kasih rekomendasi Kalau omat itu agak ekstrim Kalau dipraktekin jangka panjang Efek buruknya omat apa Itu belum diteliti tuntas Sehingga para ahli yang moderat Memberi saran agar kita lebih hati-hati Dan sebaiknya memilih fasting Yang lebih rilek manusiawi Yang efeknya itu mirip dengan omat tadi Yaitu selain pola FMD Yang sudah kita bahas Bisa pakai pola Two meal a day Two meal a day ini Ya persis saja Kayak puasa daud Atau puasa seneng gemisnya Orang-orang muslim Di hari puasa Makanya dua kesempatan Kalau yang muslim Saat sahur Satu jam sebelum subuh Dan kedua Saat buka puasa Satu jam mulai maghrib Kalau mau optimal Kayak FMD Pas sahurnya itu Minim kalori Misalnya Sahurnya cuma Sayur kangkung Semangkok kecil Atau Sup sayur Dan kuah kaldu Tanpa daging apapun Atau salad semangkok Atau alpukat Kalau goyum Jangan Colenak juga Jangan Telur Jangan Daging-dagingan Jangan Simple karbu Jangan Ada manis-manis gula Apalagi Tapi kalau jangan Malah boleh Jangan bening Misalnya Jangan tapi boleh Orang Jawa ini yang paham Kalau tukang goyum Mungkin bingung lagi Biarin aja Sayuran itu Ada sambal kacangnya Dikit-dikit Atau bumbu petis Atau bumbu urap Itu boleh Tapi gak boleh Tidak boleh sekenyangnya Melainkan Ala Rasulullah Rasulullah Itu makan Sekedar untuk Meluruskan punggung Sekedar 2 atau 3 suapan Dapat tuh efek FMD nya Dan ini Cenderung kencang Memunculkan efek Healing dan Rejuvenation Bahkan Yang kuasa Ala muslim itu Dinarnya tidak Mesti sekali Habis maghrib makan Nanti sekitar Jam 8 Makan lagi Itu tetap boleh Jadi kosongnya Cuma malam hari Jam 9 kurang Sampai dini hari Jam 4an Sekitar 7 jam Ditambah Kosong siangnya 13 atau 14 jam Total kosong Cuma 20an jam Lebih dikit Kalau gaya Amerika Atau gaya diet Itu tumatnya Lebih kenceng Makan malam Jam 6 sampai Jam 7 Terus dikosongin Sekitar 16 jam Setelah itu Makan siang Sekitaran 1 jam Dan kosong lagi Sekitar 6 jam Jadi total kosongnya 22 jam Kayak gitulah Kalau untuk healing Rejuvenation Dan longevity Mendekatlah ke Extended fasting Yang 24 jam Tapi Jangan kelewatan Overdosis Bagi yang muslim Kuasa itu Mesti mengikuti syariat Dan extended fasting Dan prolong fasting Berlebihan Itu gak boleh Ada yang makruh Ada yang haram Tapi kalau buat Yang non muslim Ya silahkan diatur sendiri Kalau gak mau pusing Udah aja Niru yang muslim Eat like muslim Begitu kan Saran sejumlah ahli Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih